Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizdianto. Saya kebetulan adalah Sinta University Verificator. Jadi tugas saya memverifikasi akun Bapak, Sinta Bapak dan Ibu yang di IAIN salah tiga. Jadi terbatas di IAIN salah tiga. Nanti kalau ada yang bekerja di IAIN tapi sebelumnya di tempat lain maka itu menghubungi koordinator wilayah Jawa Tengah. Jadi ini tugas saya misalnya saya cek nama saya sendiri Faisal saya akan melihat ini contoh akun saya sendiri saya akan melihat terutama akun Google Scholar ya kemudian Skopus ID kalau sudah punya Skopus ID saya akan cek ya so mana artikel-artikel yang di dalamnya itu apakah memang metadatanya milik saya atau bukan ya gitu dan saya akan ngeklik request Google Synchronize dan request Skopus Synchronize supaya apabila sudah benar ini sudah kalau sudah benar nanti masuk ke situs web Sinta ya oke terkait dengan Google Scholar Bapak Ibu silakan Bapak Ibu membuka scholar .google.co.id ya dan Bapak Ibu Monggo kalau sudah punya akun IIN Salatiga Acid ya bisa langsung dipakai ya kalau belum punya silakan menghubungi Mas Noval atau siapapun yang ditunjuk oleh Mas Bimo sebagai kepala UPT TIPD ya jadi siapa yang ditunjuk begitu oke ini misalnya saya kasihkan contoh akun saya Vaisaristianto at IIN SGA Acid ini adalah Google Scholar maka saya sign in ya saya sign in boleh atau klik my profile ya my profile nah ini contoh ya contoh jadi nama afiliasi silakan diseragamkan IIN Salatiga ya bukan institut agama islam negeri jadi kalau beda-beda afiliasi nanti citasinya berbeda ya nah ini email for verification area of interest bidang ilmuannya apa homepage ini optional kita klik next ya oke nah ini contoh artikel yang bisa ditambahkan ya ya kita klik aja begini ya kita klik buku yang pernah ditulis ya artikel jurnal ya jadi ini hanya contoh aja ya kemudian apply updates automatically kemudian make my profile public ini aja yang di klik ya ini nah ini contoh ya contoh artikel yang saya miliki ya nah bapak ibu bisa diperhatikan disini ada lambang plus ini ya jadi kalau bapak ingin menambahkan ya ini nanti fotonya silahkan ditambahkan ya foto ya nah jadi kalau bapak ibu ingin menambahkan artikel secara online klik add articles ya nah ini kita tulis Faisal Ristrianto ya nah nanti akan kalau sudah warnanya blur begini berarti sudah di add sebetulnya ya nah kalau cuman home gini ini kan kurang tepat ya penulisannya ya jadi misalnya ini ya di klik nah kemudian saya pernah nulis ini memang tulisan tulisan saya tulisan saya maka di add begini klik gitu di add maka akan bertambah citasinya ya nah nah kalau ingin menghapus artikel ini aneh juga judulnya kok register begini ya misalnya kurang tepat seperti ini ini bisa dihapus ya ada kata delete maka dihapus saja ya kalau ada yang tidak tepat bukan tulisan kita atau penulisannya itu salah ya jadi bisa ditambahkan bisa dihapus ya nah ini belum ada citasinya ya nah jadi google scholar itu tempat atau rumah untuk mengumpulkan semua buku semua jurnal artikel conference yang pernah kita tulis ya jadi kalau menambahkan add artikel ya dicari ya terus saya pernah nulis tentang representation of power ya misalnya judul artikelnya ya nah ini sulit ya kalau gitu ya kalau nulis pasal risdianto itu mudah mencarinya ya nama cari yang sesuai ya yang tidak sesuai nah ini juga buku saya nah ini ini juga tulisan saya kalau skripsi ini enggak ya kalau skripsi itu karena kita bukan second author itu jangan ditambahkan nah skripsi-skripsi ini jangan ya oke jadi silahkan dicari sendiri bisa di add bisa di delete ya bisa di delete kalau tidak sesuai oke nah nanti bapak ibu bisa ngecek di sinta.restackprint.goid ya kita masuk ke affiliation kita tulis iin salah 3 kita klik nah ini ada 2 kita pilih yang atas yang ada gambar logonya ian 1.3 kita klik author ya author yan faizal gitu aja karena ada faizal yang lain ya kita klik nah inilah contoh akun contoh akun kita yang ada di sinta.restackprint.goid jadi bukan go listeck.goid lagi tapi sudah ganti listeckprint ya nah ini jadi artikel yang di skopus di google scholar itu akan ada di sini ya oke saya kira cukup semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh